assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku pemirsa tembelang tv dimanapun panjelengan berada tulur-tulur wabil khusus tulur jombang semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih tulur Alhamdulillah saudaraku saat ini kita sudah berada di Idul Fitri H plus berapa ya jadi kemarin kalau di tempat saya sholatnya hari Sabtu ada saudara kita juga yang sholat hari Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa berarti sekarang sudah hari keempat hari keempat besok tanggal 26 ini Insya Allah sudah ada aktivitas dari saudara-saudara kita yang mungkin bekerja di perusahaan di instansi pemerintah dan lain sebagainya Alhamdulillah dan yang penting untuk saat ini saudara-saudaraku yang kembali atau balik yang dari kemarin mudik sekarang balik ke tempat pekerjaan masing-masing ada yang di luar kota di luar provinsi bahkan yang ada di luar negara atau keluar negara saya hanya ingin berdoa mudah-mudahan yang senantiasa diberikan keselamatan sampai tempat tujuan amin ya robbal alamin Alhamdulillah saudaraku untuk di lebaran tahun ini kita bisa merasakan sesuatu yang luar biasa salah satunya adalah Alhamdulillah kita ada kebebasan dalam berinteraksi dalam komunikasi sosial kalau mungkin yang beberapa tahun kemarin kita ada batasan-batasan terkait ya ada kovid atau Corona sehingga ada pembatasan-pembatasan dan untuk saat ini Alhamdulillah kita bebas berinteraksi bebas berkomunikasi bersilapurokif dengan saudara-saudara kita kita tidak ada batasan Alhamdulillah ini di depan tempat saya ini situasi masih masih ramai lalu lara kendaraan lalu lara kendaraan masih ramai mungkin eh saudara-saudara kita yang masih belum berkunjung ke saudara yang lain pada saat ini Mas masih menyempatkan diri masih menyempatkan diri ingin berkunjung bersilatu rohim kepada saudara-saudara yang lain karena sudah sudah memang menjadi tradisi saudaraku khususnya di tempat saya ini dicumbang ini kalau lebaran setelah sholatid ini kita berkunjung berkunjung ke saudara-saudara kita mungkin di tempat-tempat panjangnya semua juga begitu karena ini memang sudah menjadi tradisi dan Alhamdulillah saudara-saudaraku saya juga ingin berdoa mudah-mudahan setelah lebaran ini usai kita melakukan aktivitas pekerjaan dan lain sebagainya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan kemudahan keberhasilan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin saudaraku tentunya di tempat panjenengan juga sama saling berkunjung saling bersilatu rohim saling memaaf-maafan memaaf-maafkan lah itu di tempat panjenengan semua kalau di jombang ini kalau lebaran ini istilah jawanya itu riyoyo riyoyo kalau mungkin di tempat jenengan ada yang istilahnya itu apa ya bodoh bodoh riyoyo bodoh kalau di ponorogo mungkin madiun di mana di selat di baratnya jombang itu mungkin bodoh Alhamdulillah dan seperti yang saya lihat Alhamdulillah di jalan-jalan kemarin lalu lintas padat dan Alhamdulillah mungkin mudah-mudahan senantiasa diberikan keamanan lah bagi saudara-saudara kita yang yang melakukan perjalanan berkunjung ke saudara-saudaranya dan Alhamdulillah juga beberapa hari kemarin mungkin untuk hari pertama ya mungkin hari pertama lebaran kemarin itu siangnya hujan saudaraku hujan tau worst waktu itu di jombang nggak tahu kalau di tempat panjenengan semua di luar kota jombang dan setelahnya hari Sabtu Minggu Senin Selasa ini suasana cerah-cerah Alhamdulillah kita tidak diberikan hujan oleh Allah untuk beberapa hari ini tiga hari ini Alhamdulillah cerah namun kemarin hari pertama hujannya cuma berapa jam itu terus kemudian malamnya juga cerah sehingga kita dapat berkunjung ke rumah saudara rumah tetangga tanpa ada halangan hujan ini merupakan suatu nikmat juga saudaraku yang patut awa edw syukuri nah ini merupakan suatu nikmat yang patut kita syukuri dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa tembelan TV dulur-dulur yang senantiasa mengikuti saya perlu diketahui bahwasannya channel saya ini dulur ini tentang kadang-kadang ya sejarah kadang-kadang ya tentang keadaan lingkungan sekitar kadang-kadang tentang religi ya terima kasih karu dulur-dulur kuku wabeh sing senantiasa menyaksikan tembelan TV dan ketika apa yang saya sampaikan di video saya ono kekurangannya dulur ngomong ini di Noriyoyo aku yuk yaluk sepura sing wake minal aidin walfa izin mohon maaf lahir batin tak balenimane eh semoga-moga ku wabeh ayo dinungo dinungo korona waidewiki dulur kabe moga-moga diparingi kelancaran kemudahan seger kewarasan rahayu wilujeng sukses barokah amin Allahumma amin dulur-dulur ku wabeh wes moga-moga sammeyan sekali lagi sing di noiki perjalanan terus balik ke tempat pekerjaan setelah sudah meluapkan rasa kangen rasa rindu kepada keluarga beberapa hari Alhamdulillah sekarang balik ke tempat pekerjaan keperantauan wes moga-moga diparingi selamat lalu iso nyambut gaya maneh kanti sae kanti api sukses amin ya robbal alami paringi sehat wes apa mena ya dulur ini sempeteng awaidew iya tunggu dinungo lah tunggu dinungo penting paringi selamat sempeteng iki sehat dulu sempeteng sehat nanek sehat iki kok awaidew iso kelakoni sembarang kalir dengan baik dan bersyukur nah syukur iki sing angel korona awaidewiki memang ada ngalah kurang eh senantiasa kurang dan belajar bersyukur ini memang sulit milo aku ngajak dulu dulu kuwabe pemirsa temblang tv ayo belajar syukur belajar syukur menerima keadaan yang diberikan oleh Allah untuk saat ini insya Allah apa yang diberikan oleh Allah saat ini adalah merupakan yang terbaik andai kata kita anggap ini sebagai ujian mungkin nanti kalau ujian selesai ada hikmah yang dapat kita ambil yukur spes unway bukomko awaidewitan sapi naringan selamat rayu birujeng seger kuara asal saya akhiri Allah hurma fiq ila kwam litorik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih